Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, perkenalkan kami dari SD Nurul Faizah Surabaya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi Yaudah tau gak siapa yang tau apa itu pendidikan anti korupsi? Jadi pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan, untuk mengurangi, serta mencegah sebelum ada niat dan sesudah ada niat untuk melakukan korupsi Oke sekarang saya lihat sudah tau kan apa itu pendidikan anti korupsi? Sekarang mari kita lihat yuk apa saja kegiatan korupsi yang terdapat di sekolah Materi selanjutnya yaitu kegiatan korupsi di sekolah Yang pertama ada bolos sekolah Kenapa bolos sekolah merupakan korupsi? Karena seorang siswa yang kewajibannya adalah untuk belajar Tapi malah meninggalkan kewajibannya tersebut untuk melakukan hal lain yang lebih menyenangkan Bahkan tak jarang mereka sampai berbohong kepada orang tuanya Yang kedua menyebarkan kunci jawaban Ujian yang seharusnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran Ternyata juga tidak lepas oleh perilaku korup oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik hasil ujian Yang ketiga guru memberi nilai secara subjektif Tak berhenti pada penyebaran kunci jawaban Terkadang guru-guru di sekolah juga memberikan nilai yang sifatnya bukan berasal dari hasil jeripaya siswa itu sendiri Melainkan hasil subjektifitas mereka sehingga oknum guru tersebut bisa dengan sesuka hati memberi nilai siswanya Hal tersebut tentu juga merupakan bentuk tindak korupsi Yang keempat yaitu melebih-lebihkan iuran sekolah Melebih-lebihkan biaya sekolah sudah jelas merupakan tindak korupsi yang mirip Seperti yang dilakukan oleh koruptor-koruptor besar Parahnya oknum-oknum yang melebih-lebihkan biaya sekolah Ini bukan hanya siswa yang ingin mengambil uang iuran untuk keperluan pribadinya Yang kelima datang terlambat Sama seperti bolos sekolah Korupsi jenis ini juga termasuk ke dalam korupsi waktu Mirisnya pelaku dari korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh siswa Tetapi juga oleh guru Nah itu tadi sudah dijelaskan apa itu pendidikan anti korupsi Dan contoh-contoh kegiatan korupsi yang ada di sekolah Nah semoga soli-soliha dan semuanya tidak ada yang seperti itu ya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa